Intro Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali Utara melaksanakan peresmian gedung pusat layanan haji dan umroh terpadu atau disingkat PLHUT Kementerian Agama Morowali Utara pada Jumat 29 Januari 2021. Gedung PLHUT Kementerian Agama Kabupaten Morowali Utara itu diresmikan oleh Direktur Perjalanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama RI, Muhajirin Yanis yang didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Bupati Morowali Utara, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali Utara. Dalam sambutannya, Direktur Perjalanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama menyampaikan bahwa Kementerian Agama memiliki anggaran yang banyak tetapi pembangunan infrastruktur tidak bisa terwujud jika tidak memiliki lahan. Dirinya menambahkan meskipun lahannya sudah ada, tetapi harus memiliki sertifikat. Secara persyaratan, menurut Muhajirin Yanis, Kementerian Agama Kabupaten Morowali Utara belum terpenuhi. Salah satunya untuk mendapatkan pembangunan PLHUT adalah jumlah pendaftar haji dan umrah kurang lebih dari 3.000 orang per bulannya. Namun, ia menjelaskan dalam undang-undang ada yang namanya azas keberadilan. Jika azas keberadilan tidak digunakan, maka tidak akan ada pemerataan. Alasan lainnya mengapa pembangunan PLHUT Kementerian Agama Kabupaten Morowali Utara bisa terwujud adalah karena belum adanya kantor induk Kementerian Agama Kabupaten Morowali Utara. Kami di Jakarta memang punya alokasi anggaran yang banyak dari sumber SPSN. Tapi anggaran yang ada tidak akan bisa berwujud sebuah bangunan kalau tidak ada lahan yang tempat membangun itu. Ada lahan tetapi kalau tidak ada sertifikatnya, itu juga tidak bisa dilakukan karena itu dipersyaratkan. Sehingga itu Alhamdulillah Bupati sudah memberikan tanah, seharusnya ini 2019 bisa kita bangun. Tetapi karena terhambat dari legalitas tanah harus milik pemerintah SPSN Agama, maka alokasi anggaran yang baru bisa kita alokasikan tahun 2020 dan bisa dibangun dan Alhamdulillah selesai. Dirinya berharap gedung PLHUT bisa difungsikan dalam memberikan pelayanan umat beragama di wilayah Kabupaten Morowali Utara. Dari Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Tim Suha TV News melaporkan.